Anomali cuaca terjadi di tanah air. Di saat sebagian besar wilayah masih dilanda kemarau berkepanjangan, di Medan banjir besar justru terjadi akibat guyuran hujan lebat sepanjang hari. Ratusan rumah di kota Medan pun terendam banjir. Ratusan rumah yang berada di pinggiran sungai Delhi dan Babura terendam banjir akibat sungai yang mengalir di wilayahnya meluap. Hujan deras yang turun sepanjang Senin malam membuat debit air sungai Delhi dan Babura meningkat. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir memilih bertahan di lantai atas rumah mereka, sementara sebagian lain langsung mengungsi. Selain curah hujan yang tinggi, banjir kali ini juga disebabkan penyempitan dan pengalian arus sungai yang dilakukan oleh pihak pengembang sebuah perumahan. Di wilayah Pulau Sumatera lain, kemarau berkepanjangan membuat kabut asap menyelimuti langit kota Jambi, membuat sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha terganggu. Jarak pandang hanya berkisar 700 hingga 800 meter, atau kurang dari separuh dari jarak pandang normal yang dibutuhkan seorang pilot. Hingga selasa siang, penumpukan penumpang terjumpang terjadi karena petugas belum memperbolehkan pesawat untuk lepas landas. Musim kemarau panjang mengakibatkan mudahnya lahan dan hutan terbakar. Di Magelang, musim kemarau panjang membuat warga di Perpugitan Manoreh Kecamatan Borobudur kesulitan mendapatkan air bersih. Akibatnya, pasokan air bersih yang disalurkan Pemda dua kali seminggu ini menjadi rebutan. Sudah hampir dua bulan, sumur yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kering. Walaupun ada, airnya keruh dan tak layak konsumsi. Tim Liputan, Trans 7